Pemkot Kota Bandar Lampung akan mengelola sejumlah aset provinsi seperti Stadion Pahoman, Taman Gajah, dan Fasilitas Ruang Terbuka, Dewai Halim, serta Terminal Raja Basah. Hal itu disampaikan Wali Kota, Eva Duyana, usai bertemu Gobernur Lampung, Arinal Cunedi, di Mahan Agung, Selasa Pagi. Ada pun sejumlah aset yang akan dikelola Pemkot diantaranya Taman Gajah, PKOR Y Halim, Stadion Pahoman, dan Terminal Raja Basah. Eva mengungkapkan Gobernur Arinal mendukung penuh upaya Pemkot dalam mempercantik ibu kota provinsi. Bahkan Gobernur memberikan kewedangan kepada Pemkot untuk mengelola sejumlah aset provinsi. Pemprov hanya melimpahkan pengelolaannya saja, tidak pada status kepemilikan aset. Seperti Taman Gajah, sehingga itu Wai Halim, sama Stadion, Stadion Pahoman, dan banyak lagi yang dia akan membantu kota Bandar Rampung. Terutama nanti ada pembangunan di daerah Raja Basah Terminal itu, disini akan kita jadikan Terminal Modern. Banyak sekali bahasan yang kita inginkan untuk pembangunan kota Bandar Rampung. Pelimpahan kewenangan pengelolaan asetnya direalisasikan agar kota Bandar Rampung bisa lebih cantik. Henry Hiansah melaporkan.